Intro Maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah kota Cimahi terjadi akhir-akhir ini. Kali ini aksi pencurian motor terjadi di salah satu kos-kosan mahasiswa di jalan Cibeber kota Cimahi. Dalam peristiwa tersebut, kawanan pencuri berhasil menggasak satu unit motor. Aksinya pun terekam kamera CCTV. Dalam video rekaman kamera pemantau berdurasi 23 detik, memperlihatkan dua orang pelaku mendatangi sebuah kos-kosan mahasiswa di jalan Ibu Ganirah Cibeber, Cimahi Selatan, kota Cimahi. Dua pelaku tersebut memiliki peran yang berbeda. Satu orang pelaku mengawasi situasi, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor mencuri sepeda motor yang terparkir. Menurut korban, saat mengetahui motornya dicuri, saat akan pergi ke kampus, setelah mengecek CCTV motornya dicuri oleh dua orang pelaku. Pelaku berhasil menjebol kontak motor dengan menggunakan kunci T dengan durasi waktu kurang dari 5 menit. Koran-korban, saat saya pertama tahu jam 12 itu kan mau berangkat ke kampus. Nah, pas ke parkiran ini, motornya tuh udah gak ada di sari-sari-sari. Terus lapor ke penyakit kos dan macam, dan katanya nanti saya cek CCTV. Oh yaudah, terus saya pergi ke kampus dulu karena lagi ujian kan. Terus pas udah balik, itu cek CCTV bareng-bareng sama tempat sama pas juga. Terus pas dicek di CCTV, ternyata jam 4.30, 4.37, tanggal 22, itu si malingnya tuh aksi gitu. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Peristiwa tersebut pun telah dilaporkan ke Polres Cimahi untuk ditindak lanjuti. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.